Ya, pemirsa satu hari jelang bulan suci Ramadan, harga daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal di harga Rp150.000 per kilonya. Hal ini seperti terpantau di Simpang Aneka, kota Kuala Tunggal, harga daging dijual oleh para pedagang di harga Rp150.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai stabil dan tidak ada kenaikan harga. Meski tidak begitu ramai, para pedagang daging sapi segar di Simpang Aneka, namun masih terlihat tetap berjualan meski hanya beberapa lapak meja saja. Untuk harga daging sapi segar sendiri masih dijual di harga Rp150.000 per kilonya. Harga tersebut masih sama di harga 3 hari jelang Ramadan lalu. Harga tersebut dinilai cukup standar, bahkan tidak ada kenaikan harga. Seorang pedagang daging sapi segar, Hendra, mengatakan jika saat ini harga daging sapi segar yang ia jual cukup standar, yakni masih di harga Rp150.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai tidak ada kenaikan dan pembelian pun cukup ramai dibandingkan saat 3 hari jelang Ramadan lalu. Untuk pagi ini kita kisaran Rp150.000 per kilo. Ini sejak 2 hari kemarin lah ya? Ya. Bagaimana kalau penjualan nih bang? Alhamdulillah ini lancar nih bang. Mencana mau numbangkan lagi satu. Berarti tahun ini agak mendingan jualan atau kayak mana? Ada perubahan. Ada perubahan meningkat. Kalau harga tetap Rp150.000 lah ya? Rp150.000 lah ya? Rp150.000 lah ya? Rp150.000 lah ya. Hal serupa juga dikatakan Juliman, jika dibandingkan tahun sebelumnya, untuk tahun ini ia tidak mampu untuk memotong 2 ekor sapi. Sebab saat ini daging sapi segar kalah saing dengan harga daging beku yang dijual di harga Rp85.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Sekarang ini Rp150.000 ya? Ini lah 2 hari jualan ya? Rp2.000. Kalau kayak mana ada peningkatan gak? Atau kayak mana? Ada lah. Kadang-kadang itu bisa. Seperti biasa lah ya? Iya. Tapi masih mending lah gak? Masih mending lah. Kalau stok sendiri kita sekali motong berapa? Kalo saya yang biasanya Rp5.000. Rp4.000 gitu lah. Surya Kurniawan, Jack TV, melaporkan.